Kita beralih ke informasi dari cabang tenis pemirsa, sekitar 200 petenis. Ambil bagian di turnamen Koklerici Desperado Tennis Turnamen 2023. Kejualan tenis yang berlangsung selama dua hari ini digelar di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta. Turnamen tenis Koklerici Desperado Tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Vice President Koklerici Simone Tait. Kejualan tenis yang mempertandingkan nomor tunggal dan ganda diikuti sekitar 200 petenis yang datang dari berbagai klub tenis yang akan berlangsung selama dua hari di Hotel Borobudur, Jakarta. Berbeda dari tahun sebelumnya, Koklerici Tenis Turnamen Tahun ini dibanjiri para peserta. Tingginya minat para peserta dan bentuk dukungan Koklerici, pihaknya berjanji akan terus menggelar event ini dan menjadikan agenda rutin setiap tahun. Koklerici sendiri juga sudah melakukan dukungannya ke dunia tenis, seperti halnya dengan memberikan dukungan kepada petenis Indonesia Jessica Rompis. Ya, thank you. So, as a Koklerici, we always sponsor charity events all around the world for a sort of give back to the human beings and to the planet. And also, we love to sponsor some sports activity around the world. So, we have a hockey team, we have a swimming team and also tennis. We are all passionate about tennis. We have one Indonesian professional athlete that we sponsor since many years here in Indonesia. She's Jessie Rompis. This is the second edition of the Koklerici Tournament in Jakarta, the Borobudur location. Compared to the first edition, we have more players. We have, as far as I understand, a higher tennis level as well. So, I hope that the oldest participants will enjoy the days and we'll have fun today. And I thanks everybody to organizing and to be here today. We hope that for tournament-turnamen-turnamen next year, there will be more participants in this event. Why? Because this is an event that is a very positive, very positive for us all. And also, it is very good for health, especially for us, for us, for us, for business or for us. So, I hope that we will be able to join in this event as well. Sementara itu, Direktur Turnamen Danny Boy merasa senang dengan gelaran Koklerici Desperado Turnamen Tahun 2023 yang begitu meriah dengan keikut sertaan banyaknya peserta kali ini. Koklerici Tenis Turnamen Tahun ini merupakan event keduanya setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022 lalu.